Halo, Autolovers! Deru mesin kendaraan di jalan raya, laut hingga udara, seakan tak henti-hentinya terus mengalami perubahan. Sering berkembangnya teknologi pula, beberapa pabrikan bahkan telah berhasil menciptakan berbagai jenis mesin yang memiliki dimensi super besar. Tentunya, soal kemampuan tak boleh dipandang enteng Autolovers. Seperti apa saja penampakannya? Berikut ini, Autopopuler bakal menyajikan beberapa mesin kendaraan terbesar yang pernah dibuat. Dari yang pertama kita mulai ada mesin Wartzilla 13RT Flex 96C. Dari namanya aja susah banget ya untuk disebut. Mesin diesel yang dibuat di Finlandia ini merupakan jantung pacu utama. Untuk kapal M.O. Marks yang biasa mengangkut 18.000 kontainer dalam pengiriman antarbenua sejak tahun 2013. Ukurannya sendiri memiliki panjang sekitar 26,6 meter, tinggi 11 meter, dan bobot mencapai 2.300 ton. Kebayangkan gimana beratnya? Dan untuk menggerakkan kapal dengan panjang 400 meter dan bobot mencapai 170.000 ton ini, mesin 14 silinder mampu menghasilkan tenaga yang membuat kapal ini sanggup melaju hingga kecepatan 31 knot atau setara dengan 57 km per jam. Di sisi lain, panas mesin yang dihasilkan juga mampu menghantarkan arus listrik sebesar 80.000 kW. Sementara untuk usia penggunaannya sendiri, mesin diesel terbesar di dunia ini sanggup dioperasikan hingga 25 tahun. Dari kendaraan laut kita beralih ke kendaraan udara atau lovers, di mana perusahaan General Electric Aviation telah berhasil membuat mesin untuk pesawat terbang berukuran super duper gede Boeing 777X. Mesin yang diberi nama GE9X ini memiliki 16 baling-baling karbon fiber yang masing-masing berdiameter 3,35 meter. Ketangguhan mesin ini juga dapat beroperasi pada suhu ekstrim mencapai 1.300 derajat Celcius sekalipun. Tak cuma itu saja, mesin dengan bobot mencapai 9,6 ton lebih ini juga mampu menyemburkan power hingga mencapai kecepatan 490 knot atau setara dengan 900 km per jam lebih. Tak kala besarnya juga autolovers, di sektor pertambangan juga punya mesin berukuran raksasa bernama The Becker 293 yang dibuat oleh perusahaan asal Jerman, Takraf. Mesin ini memiliki ukuran panjang 225 meter, tinggi 96 meter, dan berat mencapai 14.196 ton. Wow! Terdapat 20 buah baket berdiameter mencapai 70 meter di mana masing-masing baket sanggup mengeruk material hingga 6,6 meter kubik. Sedangkan, untuk pengoperasian setiap harinya, ekskavator buatan tahun 90-an yang dijalankan oleh 5 orang operator ini mampu mengalokasikan 24.000 meter kubik material di tambang terbuka yang terletak di Garsweiler, Jerman. Selain itu, pihak Takraf juga masih punya mesin berukuran jumbo yang biasa digunakan pada sektor pertambangan bernama Bridge F-60 di mana dimensinya sendiri memiliki panjang 502 meter, lebar 240 meter, dan berat 13.600 ton. Usut punya usut, ternyata pihak NASA juga memiliki hal serupa yang terdapat pada dua kendaraan pengangkut roket dari gedung perakitan kendaraan NASA di Crawler Way ke lokasi peluncuran. NASA Crawler Transporter ini memiliki ukuran panjang 40 meter, lebar 35 meter, tinggi 6 hingga 8 meter. Kendaraan yang dibuat pada tahun 1965 ini mengandalkan dua buah mesin diesel V-16 bertenaga 2.750 horsepower. Akan tetapi, berat kendaraan yang mencapai 2.700 ton lebih membuat kecepatannya hanya sanggup mencapai 3 km per jam. Pihak Marion Power Sovel Company, selaku perusahaan yang membangun kendaraan tersebut, harus mengeluarkan kocek kala itu sebesar 14 juta USD atau setara 197 miliar rupiah. Selanjutnya, ada gak sih di antara kamu yang sudah melihat penampakan real MRT bawah tanah di kota Jakarta? Jika sudah, mungkin kamu akan bertanya-tanya. Bagaimana cara pekerja melakukan penggalian pada terowongan? Nah, ternyata, alat yang digunakan itu bernama Bertha Tunneling. Mesin power terbesar di dunia ini memiliki ukuran diameter 17,5 meter, tinggi 91 meter, panjang 100 meter, dan berat mencapai 7.000 ton. Saking besarnya, mesin ini memerlukan daya bertenagaan 25.000 horsepower untuk memutar mata bor dengan kemampuan pengeboran sejauh 12 meter dalam sehari. Mengingat ukurannya yang super-duper besar, perlu juga kamu ketahui, saat penggunaannya di berbagai kota, alat ini akan dibagi menjadi 31 bagian. Nantinya, jika telah sampai di tujuan, komponen mesin ini akan kembali dirangkai menyesuaikan ukuran dan bentuk aslinya. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, ada baiknya kalau kamu semua klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan informasi menarik dari channel Autopopuler. Yuk kita lanjut. Tak kalah menarik dari sebelumnya, badan riset nuklir Eropa atau dikenal dengan CERN, ternyata telah berhasil membuat mesin pemercepat partikel bertenaga tinggi yang terbesar di dunia bernama Large Hadron Collider. Mesin sepanjang 27 km ini membentang pada kedalaman 91 meter di bawah perbatasan wilayah Geneva, Swiss. Pembangunannya sendiri telah dimulai sejak tahun 1995 hingga tahun 2009 dengan menelan biaya sebesar 10 miliar USD atau setara dengan 140 triliun rupiah lebih. Kokil banget kan otolovers? Dan yang terakhir ada Big Must Cave, sebuah kendaraan yang biasa dioperasikan untuk melakukan pengerukan di wilayah pegunungan. Sesuai namanya, berat kendaraan ini sendiri mencapai 14.000 ton dengan panjang mencapai 149 meter dan lebar 46 meter. Mesin penggali satu baket ini dibuat pada tahun 1969 untuk sebuah perusahaan bernama Central Ohio Coal Company yang dioperasikan di daerah Cumberland, Ohio dengan kemampuan sanggup menggali material sebanyak 295 ton. Gimana otolovers sudah pada tercengangkan melihat mesin kendaraan terbesar yang telah sukses dibuat oleh manusia hingga saat ini? Semoga saja ke depannya bakal ada lagi inovasi yang lebih canggih dan bermanfaat agar kamu mampu mempermudah proses kerja atau produksi pada sektor tertentu. Jika kamu punya info menarik lainnya, silakan tulis di kolom komentar. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video selanjutnya.